Sebagai wanita, sama-sama, sama-sama wanita, jadi jangan disakiti, jangan disakiti, jadi jangan melakor, kan? Sempat yang kemarin... Tidak tahu kenapa tiba-tiba tuh ada orang, lebat banget sama bapak, sampai yang liat tuh, iya, iya enggak, iya enggak, iya enggak. Ya mama kerja kan buat Nyo, mama kan buat tabungan, Nyo sudah punya semua itu, Nyo maunya mama, itu yang bikin kadang sedih, cuman yang nguatin darah sampai sekarang detik ini, cuman dia, enggak ada orang lain lagi. Pemirsa, saya Kak Ros, inilah Rumpi, No Secret. Hari ini seru sekali ya, karena kita punya tamu, bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi ada tiga sekaligus, cantik-cantik ya. Mereka ini penyanyi pedangdut yang fenomenal, kemana-mana selalu bersama, tetapi lucunya mereka katanya enggak bisa jaga rahasia. Gimana kalau kita kuak di sini, inilah Trio Bacar. Hai semuanya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta ciciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, caranya goyang, caranya goyang. Sayang janganlah kau atanya seram, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kejut, bagaikan asap, semar mesu, semar mesu. So, mari kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Trio Macan adalah grup vokal dangdut asal jombang Jawa Timur yang digawangi oleh Leah Amelia, Caca Sirli, dan Dara Rafika. Selama tergabung bersama, Dara, Leah, dan Caca telah mengeluarkan single Oplosan, Buka City Juice, Masa Bodoh, Jarang Goyang, Hingga Karena Susayang. Di tahun 2015, nama Leah menjadi perbincangan karena dikaitkan dengan putusnya hubungan Ayu Ting Ting dengan artis India Syahir Sheikh. Kala itu beredar foto Leah di dalam sebuah mobil dan ada sosok tangan berkaus hitam duduk di sebelah Leah. Yang menjadi ramai adalah komen Caca yang menulis Cie at Syahir Nawas. Alhasil foto tersebut menjadi ramai dan menuding Leah sebagai orang ketiga. Tahun 2017, nama Trio Macan kembali ramai ketika Leah, Caca, dan Dara membuat sebuah video parodi tentang colek-colek sambalando yang dianggap mengindir berita Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad. Lagu-lagu yang mewarnai fenomena di tahun 2017. Ujung-ujungnya, sakit ya sih? Memang sakit, pasti sakit Ini tayang aku renggut suaminya Pasti marah, sangat marah Karena ku merusak rumah Masa bodoh Masa bodoh Masa bodoh Biar jadi istri muda Tak masalah Aku sendiri yang merasakan Aku jadi istri muda Tapi resmi Setelahnya Lia, Dara dan Caca Kerap mengunggah video parodi Sindiran mengenai pelakor Seperti apa keseruan trio macan di studio Rumpi? Benarkah masing-masing dari mereka Enggan curhat soal asmara ke sesama personil Karena takut rahasianya bocor? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No secret Terima kasih Terima kasih Udah ada Caca, Dara sama Lia Aku heran loh Mereka tuh setiap kali diundang di Rumpi pasti deg-degan Kalian tuh deg-degan kenapa sih? Soalnya Postnya tau gak siapa? Karul Kenapa? 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 Oke ini padahal ada artikel bunyinya kayak gini nih Barangkali mereka takut karena ini Sulit jaga rahasia, personil trio macan itu oga curhat satu sama lifestyle Ember Ember bocor ya? Ini colek dikit keluar dulu Iya Niatnya gak mau buka Tapi colek dikit Iya Ada yang suka kelepasan gitu loh Ember satu sama Lia juga suka gitu ya? Iya semuanya Iya semuanya Katanya kalo misalnya satu punya pacaran pagi betan Dikenalin Diceng-cengin Bukan lagi Ampe malu Ya punya selingkuhan aja diceng-cengin Waduh Waduh Ngecenginnya tuh gimana cowoknya diceng-cengin gitu? Eee Kitanya yang diceng-cengin Oh gitu? Oh kiranya cowoknya di ini ada peluncoknya juga? Gak 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 ada? Gak pernah ketemu sih Cuman kita kan cerita Eh aku misalnya nih aku kenal sama pilot Cee pilot Cee Cee Terus seri-seri Pantesan soalnya ini seri mengudara gitu gitu Suka dibully-bully gitu Video call juga katanya begitu Video call ada yang masuk matiin lah Matiin lah Jangan sampe ketahuan Karena kalo udah ketahuan Kelar Kelar Kok sampe gitu banget nih Terus diceng-cengin gitu ya Pernah gak ada yang punya pacar Terus pacarnya tuh kurang oke gitu Jelek gitu ya Terus jadi bahan bullian Kebetulan gak Karena aku mikir Justru malah gini nih Belum ada yang namanya lagi deket sama siapa Gue cucuk Udah sikat aja gitu Jadi dikombori Udah jadian dibully Kok jadian dikombori Oke sebah susah ya Susah Pernah putus gara-gara temen-temannya gak? Enggak Enggak Tapi kalo jadian gara-gara temennya seri-sering Dijodoh-jodohin Kenalin ini gitu tuh pernah Oh tapi kalo putus belum pernah ya Pernah naksir cowok yang sama? Enggak Beda timba Beda timba Oke baik-baik Sekarang kita mau nanya ya diantara kalian bertiga Siapa yang? Coba mana nih siapa yang? Siapa yang memiliki perilaku seperti berikut ini ya? Oke tunjuk ya Jujur nih Kan kamu gak bisa jaga rahasia Oke siapa diantara kalian bertiga yang paling sering dan doyan banget selfie? Hahaha Ini yang masih mikir Aku Temennya gak gak tunjuk Emang iya Dan Apa ya Kayak Setiap momen tuh harus selfie Hahaha Tapi iya Tapi karena gak tau ya Iya pasti sering godain deh temennya lagi selfie ada di belakang gitu Iya Gak tau diem-diem kalo selfie Tau-tau udah banyak gitu Sampai mereka tuh tau hafal gerakan nanti selfie-nya kayak gimana Gimana cocah-contohin Gimana cocah-contohin gerakan-gerakan Sampai gak cocah Mereka tau loh Kerennya gini Oh oh Gitu Gini Gitu Gini 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 Gitu Gitu Siapa nanti yang bertiga yang kalo goyang di atas panggung itu Lebih heboh dari semuanya Semua Hahaha Asihnya bertiga sama Saking saking hebohnya sampai gak tau tempo Sampai lupa tempo Lupa temennya kemana Iya Siapa diantara kalian ini yang paling gak bisa jaga rahasia Pokoknya jangan kalau ada apa-apa terpaksa cerita, jangan aja Semuanya, serius, bocornya tuh kemana Bocornya kemana, jadi gini nih karena namanya Caca cerita ke Dara, bocor nanti ke Lia Begitu pun Lia nanti, Caca baca cerita sama si Dara Bocor ke Caca, jadi sama aja Jadi gak bisa menyimpan rahasia dengan Ini cerita ke Caca, bocor ke semua orang Hahaha Ya udahlah aku deketin Caca aja kalau gitu ya Siapa yang paling berani dan belak-belakan kalau ngomong kamu kayaknya Enggak aku, semuanya Semuanya, tapi gini nih karena memang di trio itu Kita berusaha untuk sesuatu hal itu diomongin semuanya Jadi kalau ada rahasia diantara ketik, mau sakit mau gimana yaudah dikeluarin aja Oh iya kalau sebel gitu misalnya ada suatu perilaku yang aneh apa gitu diomongin Tapi kebiasaan ini sih Kak Ros, kalau perilaku yang aneh ya semuanya aneh Iya sih emang sih Maksudnya ngeselin, ngebelin gitu Atau apa, itu diomongin Misalnya, misalnya Lia, kebiasaan apa itu yang paling gengges banget apa Apa ya, ceriwis ya Semua dia gengges terlihat Semua dia gengges terlihat Tapi kalau lebih banyak sih ke masalah kerjaan Oh, dia milih kostum, milih banyak Oh gak suka ini, aku gak mau rok pede, wey Gitu, tapi kalau udah, udah Oh lebih kayak gitu ya Siapa yang paling suka kasih ide untuk bikin video nyinyir, pelakor itu ayo Semua itu semua Tiga-tiganya Jadi satu, jadi kompor bang Jadi kompor itu cacah Uh, tersulut Oh, jadi seneng Ini tuh direncanakan atau spontanitasi kan suka nyambung-nyambung lagunya Oh, luar biasa Kita bikin video gak ada yang pernah direncanakan Kalau yang bikin direncanakan, biasanya kita gak diposting Karena gak lucu Gak lucu Oh, iya, 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 iya Sekarang coba bikin Susay Ini ada lagi nih, ada artikel nih buat kalian nih Single Susayang, bakal diledakan oleh Trio Macan Ini kan lagu yang lagi hits banget ya Iya Susayang gitu ya Terbanyak juga yang cover-cover, tapi hanya kalian ya Trio Macan yang betulan punya license-nya Iya Udah ketemu sama Near ya? Hmm, yang ketemu CEO Dia, Dian Oh, kamu udah pernah ketemu Dian Langsung Dian Kalau Nearnya belum Kalau yang ketemu Nearnya tuh CEO-nya Trio Macan Trio Macan Ada cerita gak dari Near, gimana dia ketika lagu ini ada yang beli beneran gitu untuk dinyanyikan? Iya, waktu itu CEO kami sih yang cerita, Pak Aki Beliau bilang, kalau Near nih resah gitu loh, banyak sekali yang cover Terus kayak, maksudnya dia juga kan sebagai pencipta kan pengen dapet kayak royalties segala macem ya Banyak yang ngaku-ngakuin lagunya Oh ada juga Akhirnya covernya tanpa izin juga Terus dari keresahan itu, Pak Aki coba bantu gitu ya udah sini Akhirnya dibeli sama, berarti kamu akan juga menyanyikan ini dengan aransemen khas Drio Macan? Iya Aransemennya kayak apa? Yang jelas lebih beda daripada yang lain Ceeewaaat! Coba kita lihat ya, ini ada beberapa kompilasi artis-artis penyanyi download yang udah pernah bikin cover lagu Susayang ini Coba kita perhatikan inilah diantaranya Jangan kau berulah, saya tak akan mendua Cukup jaga hati biar tambah cinta Karena kalau satu bilang Saya tak akan berpindah karena susayang Jangan kau berulah, saya tak akan mendua Cukup jaga hati biar tambah cinta Karena kalau satu bilang Saya tak akan berpindah karena susayang Kan kalian mau bikin video ya? Abis ini bikin video lagunya ya? Kapan tuh kira-kira akan dirilisnya? Pertengahan bulan ini ya? Pertengahan bulan ini ya? Kira-kira penontonnya bakalan bisa lebih banyak gak dari yang udah-udah? Berhasilnya begitu Kayanya gitu Tapi yang penting itu secara digital Alkit-alkitnya itu yang penting Terus ke duanya ya Yang penting masyarakat bisa menerima karya kita Itu aja sih Jadi itu tetap akan dengan, itu kan agak slow gitu ya Karena slow kan, atau nanti ada yang DUBADUK Iya, 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 iya Ada-ada itunya ya Aduh, aku gak sabar pengen lihat ya Oke, apa sih buat kalian lagu-lagu ini Jadi menariknya apa sih? Atau ada mungkin kisah tersendiri buat kalian lagu ini? Oh iya, itu lagu yang buat LDR kan itu Oh siapa dulu yang lagi LDR? Hehehehe Weh, ketanya paling kencang kayaknya Jadi itu kan Jangan kabarullah setrakan mendua Ini ya, walaupun kita jauh, walaupun tak bersuara Gak usah khawatir, aku gak akan mendua Karena aku udah sayang sama kamu gitu Hehehehe Oke, baiklah Hehehehe Dan lagunya juga kan easy listening ya Iya sih, enak Gampang ikut orang-orang juga Gampang untuk bisa denger apa nyanyi Bahasanya juga sama pakai Karena susah ya Bahasa aslinya Oke, ini adalah Ada lagi artikel ini Ini dia syarat berat Jadi pacar personil triumacan Wah, syaratnya berat Apakah syaratnya berat itu berarti apa? Harus kaya ya, mapa Ya itu mapa nomor satu Apa sih, apa sih sebenarnya Punya pacar anggota triumacan itu harus apa sih? Yang penting itu Masing-masing Bertanggung jawab Beda kan? Berjiwa besar Oh, masing-masing beda Kalau kamu yang paling penting apa? Yang penting ya punya saya sendiri Oh iya Gak berbagi yang lain Terus gitu? Terus ya Bertanggung jawab Terus? Bertanggung jawab Ya semua Langgung jawab kasih sayang Berhatian Kasih kaya Kasih duit Kasih duit Itu sih Kalau muka ya Iya Umur, umur, umur Umur, umur Umur terserah bebas Yang penting kalau dilihat gak jelek-jelek amat Oh, umus bebas ya Mau muda Mau berondong Mau berondong Aki-aki juga boleh kok dia Boleh, yang penting ganteng Gimana sih? Sarukan kan aki-aki Tapi ganteng kok Oh iya itu juga gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Kalau Dara Dara Apa kamu? Syaratnya apa? Harus yang dapingi kamu tuh harus kayak gimana sih? Harus yang sipit Hahaha Ya enggak Harus tanggap M Enggak sih Apa ya Enggak punya syarat yang gimana-gimana sih Pokoknya intinya gini loh Orang laki itu kalau sayang sama Wanita itu ya Perempuan itu Enggak akan biarin dianya sengsara kok Gitu Pasti semuanya dicukupin Semuanya dikasih Perhatian kasih sayang sama semua Pokoknya dicukupin Cukup aja Gak perlu diminta ya Iya Betul Harusnya dari diri Lia 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 Kalau Lia tuh Harus 40 ke atas Tapi kalau Pak Biasanya kalau orang kayak gitu tuh tanggung jawabnya lebih besar Karena apa? Berpengalaman ya Hei Karena kan memang Lia ini tiba-tiba orang yang Pengen dimanja Karena kan Di keluarga juga Lia tuh anak nomor 2 tapi kayak nomor 1 Oh Jadi mau Gak usah curhat Iya Tapi mau ngomong Akhirnya Lia Mencari seseorang yang bisa jadi kakak Bisa jadi seorang Orang tua Jadi semuanya yang bisa ngertiin Lia gitu Jadi yang itu ngertiin ya Berarti ya Insya Allah Harus dong Pertanyaannya Yang itu tuh yang mana Sekarang dari sisi fisik Kita akan munculkan beberapa cowok-cowok seperti berikut ini Terima kasih Oh Darren ya Tiga hal yang menggambarkan arti Dylan dalam kehidupan darah Hehehe 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 Ini lagi sakit segaran ini Lagi sakit Dia yang nguatin aku Pokoknya hidup aku Semuanya buat dia Buat ngeluarin dia aja Aku butuh pengorbanan hampir mati Sekarang aku Berjuang disini Bareng Triomacen juga buat dia Apapun semuanya buat dia Harapan aku cuma dia aja Gak ada orang lain lagi Dia aja Kamu sering pergi-pergi nyanyi Komentar apa Dia sering ngomong Mama jangan kerja terus Mama dirumah aja Gapan temeninnya main Gitu Sering kayak gitu Tapi Mama kerja kan buat Mama kan buat tabungan Buat cari uang Buat tabungan Buat beli susu Buat Buat sekolah nyanyi Buat beli baju sama mainan Dia bilang Nyusuh udah punya semua itu Nyumonya mama Itu yang bikin Kadang sedih Yang nguatin Yang nguatin darah Sampai sekarang detik ini Cuman dia Gak ada orang lain lagi Ini sekarang kalau dia nonton Gak pernah nonton TV sih Kalau kangen Video call-an Video call Oke Bye Cuman sedih aja Belum bisa jenengin dia Kamu pengen apa sih Kamu tahu bahwa dia akan seneng Itu kalau apa Dia akan seneng kalau Mama jadi rumah Pakai sering kalau gak ada acara gitu Kita main gitu Kak Rose ya Kita makan makin Iya Oke Kita akan kembali lagi Ada cerita apa lagi sih Di balik Tiga cewek cantik ini Tetap di rumah nih No Kalau sama papa tuh kadang Kepin Kepin ketemu Kita-kita papaknya sudah terlampai Pilihan itu sebagai Kepin ketemu Kepin ketemu